Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali ke youtube channel kami Hari ini saya mau berbagi resep bandeng woku Yuk mari kita simak apa saja bahan-bahan yang harus disiapkan Jangan sampai ada yang ketinggalan Langkah pertama, siapkan terlebih dahulu bumbu-bumbunya ya Di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai rawit, cabai merah Cabai merahnya boleh pakai dan juga boleh tidak Kemudian ada lengkuas, daun jeruk, daun salang, serai Tadi serainya lupa tidak saya videokan ya teman-teman Lalu ada 2 buah tomat Nanti resep lengkapnya saya tulis di deskripsi ya Kemudian di sini ada daun bawang yang sudah saya potong kecil-kecil Dan juga daun kemangi Lanjut ke bahan utamanya Di sini saya menggunakan 3 ekor bandeng yang sudah saya goreng ya teman-teman Langkah selanjutnya, haluskan terlebih dahulu bumbu-bumbunya Di sini tadi saya menambahkan 2 senok makan minyak Supaya lebih mudah halus Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini ya Lalu panaskan minyak dan tumis semua bumbu-bumbunya Masukkan semua bumbu-bumbunya Jangan sampai ada yang tersisa Jangan lupa oseng-oseng Kemudian di sini saya menambahkan garam, gula dan juga penyedap rasa Nanti resep lengkapnya ada di deskripsi ya teman-teman Silahkan lihat di deskripsi Oseng-oseng terus sampai bumbunya benar-benar matang seperti ini Jika sudah benar-benar matang Masukkan bandengnya dan juga tambahkan sedikit air Airnya sesuai selera kalian aja ya Aduk-aduk supaya bumbunya bisa merata ke bandengnya Tunggu sampai benar-benar mendidih ya teman-teman Diamkan sebentar Jika sudah mendidih seperti ini Saya aduk-aduk lagi sebentar Kemudian saya masukkan tomat yang sudah saya potong dadu Lalu saya masukkan juga daun kemangi dan juga daun bawangnya Saya aduk-aduk lagi supaya bisa matang merata ya Jangan lupa tes rasa ya teman-teman Kalau menurut kalian masih ada yang kurang Bisa ditambahkan lagi sesuai selera kalian aja ya Lalu tunggu sampai matang dan airnya sedikit menyusut Kalau sudah sedikit menyusut sudah siap untuk dihidangkan ya teman-teman Nah seperti ini Silahkan mencoba resep dari saya Semoga resep kali ini cukup bisa menginspirasi kalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya